Selamat pagi teman-teman, mungkin yang membutuhkan tutorial bagaimana cara menentukan titik entry, bagaimana cara menentukan titik exitnya Ada banyak materi yang sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya, bahkan di kelas sudah sering kita bahas Hanya saja mungkin ada sebagian yang belum sempat ikut, belum sempat nonton, sehingga yang ada di dalam bendanya belum memahami Belum ada materi, belum ada gambaran di sana, bagaimana cara menentukan titik entry dan titik exitnya Saya akan coba untuk memberikan satu gambaran, satu ilustrasi berkaitan dengan cara entry dan cara exitnya Karena ini adalah bagian dari sistem trading, bagian dari rencana trading kita, maka harus tahu teknik yang kita gunakan untuk trading itu seperti apa Penting nanti kita tahu cara entry dan cara exit, kita bisa entry dan tidak bisa exit, maka rugi jadinya Ketika kita menganggap pasarnya berpeluang naik, kita entry buy, kemudian kita tidak tahu exitnya di mana Setelah itu, setelah naik, sudah profit, ternyata belum sempat kita close, marketnya turun Maka kita harus tahu bagaimana caranya entry, caranya exit, langkah-langkahnya seperti apa Yang penting harus kita fahami, karena ini berkaitan dengan probabilitas, berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan terbesarnya Pertama harus tahu step analisanya, step analisa dulu Apa itu step analisanya? Yang paling pokok kita lihat trendnya Trend itu apa? Trend itu arah, arah cenderung, arah yang dominan Yang saat ini Kita menggunakan trading apa? Mau harian, mingguan, bulanan atau tahunan Nanti kita pilih Kalau kita menggunakan trend harian, maka gunakan time frame yang lebih kecil Jadi time frame di bawah D1 atau H4, H1 boleh, M30 boleh Kalau kita menggunakan teknik trading jangka menengah, jangka panjang Kita gunakan D1, W1 untuk time frame-nya Jadi memilih time frame harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita Sesuai dengan gaya kita dan teknik kita Pertama stepnya Lihat trendnya atau arahnya Yang terdekat dari running yang paling baru itulah yang nanti berpengaruh Yang kedua perhatikan levelnya Level ini apa? Level ini bisa support resistance, bisa retracement Baru yang ketiga kita lihat trigger-nya Penanda entry itu apa? Apakah kita menggunakan trigger dari breakout? Apakah kita menggunakan trigger dari pola candle? Ada pola candle yang banyak sudah kita sampaikan di materi-materi selanjutnya Tidak akan kita bahas di panjang lebar disini karena tidak cukup nanti waktunya Ya silakan pola candle ini yang sudah dapat materi dibuka kembali Di sana sudah kita buat catatan-catatannya Bagi teman-teman keluarga wajah trading pola candle ini sudah kita buatkan materinya Kita tinggal membaca satu persatu ada sekian banyak Dari sekian pola candle itu pasti nanti akan muncul di sana Sehingga kita hanya akan entry ketika trigger ini terpenuhi Sarat dari trigger-nya terpenuhi Apakah dari breakout atau pola candle Ini harus terpenuhi Kalau tidak terpenuhi kita lebih baik monitor saja Lebih baik melihat dan menunggu peluang yang lain Nah penerapannya seperti apa? Kita coba kita lihat di marketnya Ya contoh kita Misalkan kita acak ya Saya tidak tahu Ini misalkan kita anggap seperti ini ya Kita anggap marketnya baru berjalan beberapa jam Oke seperti ini Anggap saja ke depan marketnya belum terbentuk ya Baru terbentuk seperti ini Maka caranya analisa bagaimana? Cara analisa lihat arahnya Arahnya kemana? Arah terdekat dari yang running terakhir itu kemana? Arahnya dominasi warna hijau Berarti baik Peluangnya baik Apakah serta-merta begini masuk baik? Bukan, masih jauh Ini baru melihat tren saja arahnya Arah harus ketemu Kemudian yang kedua levelnya Ketika dia naik Dilihat sebelah kiri Adakah di situ resistennya? Kalau dia naik Apakah ada resisten? Resisten itu dimana dia banyak disentuh Dia memantul kembali ke bawah Naik, turun Kemudian ada di sumbunya juga boleh Ada tadi Di bagian support resisten sudah kita bahas Nah ini adalah levelnya Sehingga arahnya naik Di atas dibatasi level Artinya tidak aman untuk posisi seperti ini Kita ambil posisi ya Ambil untuk entrynya Oke selanjutnya kita lihat Geser dulu Anggap saja marketnya berjalan Apakah dia break out Atau tidak Nah ketika dia tidak break out Kemudian dia mulai bergerak turun Merah mulai dominan Maka kita bisa tarik area level di bawahnya lagi Dimana level di bawahnya yang banyak ditolak Atau pertemuan antara naik dan turun Nah disini bisa jadi levelnya Maka bisa ditarik seperti ini Ini adalah level pentingnya Nanti kalau dia break out Kita bisa entry dengan trigger break out Contoh misalkan Apakah ini break out? Bukan Break out itu dia harus dalam bentuk volume yang tebal Kalau sumbu begini adalah break out yang gagal Berarti tidak break out Berpeluang mantul kembali Di level ini Di support ini Kalau dia tidak bisa dilewati Dia berpeluang memantul kembali Perhatikan Ini juga sama Dia naik dan turun lagi Di level namanya sama ini Bukan break out Break out itu harus lewat Di body dan Ada sumbunya disini dilewati Kalau dia lewat semuanya Baru dia break out Sehingga ini masih di area rawan Di area level Support Sehingga berpeluang mantul kembali ke atas Ketika dia tidak break out Nah perhatikan Sehingga kalau misalkan tidak ada dat Tidak ada peluang disana Ya kita tidak entry Apakah sehari kita tidak bisa entry? Bukan Nanti setiap tahap kita lihat Ini misalkan dia turun Kemudian di levelnya sudah tidak Mampu break out Artinya di level pentingnya Ini level pentingnya Ini jadi level pentingnya Di area Supportnya Perhatikan Di area support Mulai kehilangan momentum Merah mulai Mulai ditolak dan berubah menjadi warna hijau Apa yang bisa kita dapatkan dari peluang ini? Diingat Dari candle merah dan hijau ini Kalau kita gabung Ini membentuk satu pola candle Ini membentuk satu pola candle Namanya outside bar Di materi sudah kita sampaikan Outside bar itu apa? Dia peluang Memberikan petunjuk Dia pembalikan Dari turun Akan berubah menjadi naik Sehingga dari dua ini Merah dan hijau ini Outside bar ini Memberikan petunjuk market Akan bergerak naik Entry kita Di sesudah terbentuk disitu Buy disitu Nah ini cara kita entry Entry hanya ketika memenuhi syarat Dari trigger yang menjadi Bagian dari sistem trading kita Bukan Begitu hijau kita buy Begitu merah kita sell Ada Batasannya Ada trigger yang harus kita gunakan Untuk meminimalkan tingkat Plotting minus yang panjang Intinya disana Kemudian Memaksimalkan Probabilitasnya Kita entry Berpeluang Profit disana Namanya probabilitas yang tinggi Itu kan kemungkinan terbesarnya Kita Dapat keuntungan Nah kemudian Cara entrynya bagaimana? Ini cara entry disini kita Satu tadi Arahnya sudah tahu Kemudian disitu ada level Ada Trigger dari Pola candle Disini kita entry buy Exitnya dimana? Biasakan Exitnya harus tahu Exitnya Cari level yang terdekatnya Level itu apa? Level itu bisa menjadi Resistennya Atau level itu bagian yang Dia dimana disitu banyak ditolak Atau memantul Maka level yang terdekatnya Itu bisa di pertemuan Tiga sumbu ini Ini adalah level terdekatnya Kalau di X out Kita bisa gunakan level Bisa gunakan target kita Per transaksi Misalkan 200 pip Atau 300 pip Ya kita Ambil disitu 300 pip Atau 200 misalkan Bergerak 200 pip Kita close Sehingga di awal itu Sudah punya rencana trading Sudah punya Schedule ya Saya nanti Ambil posisi buy disitu Targetnya dimana harus tahu Target itu rata-rata Ambil Level yang terdekatnya Bisa dari sumbu yang ini Bisa dari sumbu yang hijau disini Boleh saja Bisa dari sumbu yang di atas Ya kalau kita bermain Day trading Ambil yang terdekat Ya rata-rata Kalau kita menggunakan Time frame H1 ya Ambil 100 sampai 200 pip Pastikan aman dulu Pastikan kita Close dulu Kenapa kita tidak nunggu sampai di ujung atas Nanti masuk kategori Middle term trading Atau trading jangka menengah Bahkan jangka panjang Bisa saja nanti ke sana Tetapi kita akan terjebak Dalam floating yang lama Nah Kalau kita sudah siap Tidak masalah Kita floatingnya Berjam-jam Memang kita dapatnya banyak Tapi floatingnya berjam-jam Belum tentu satu hari bisa exit nanti Ya kalau kita mau yang satu hari selesai Pastikan exitnya Ambil Penolakan yang terdekat Atau levelnya yang terdekat Resikonya dimana? Resikonya ambil yang level terdekat By itu resikonya di bawah Berarti kita ambil resikonya di bawah sumbunya Taruh sini SL nya disini TP nya bisa taruh di Yang sumbu disini Itu caranya Maka kalau kita tidak memahami Kalau bisa belum tahu Tekniknya Ya tentu nanti Kita bisa entry Exitnya tidak tahu Exitnya dimana? Karena kita belum memahami Level-levelnya Kemudian trigger-nya juga tidak memahami Maka nanti materi soft copy itu Diulang kembali Dibaca kembali Apa itu trigger-nya? Kemudian bagaimana tahapan demi tahapan Sebenarnya sudah kita sampaikan semuanya Hanya mungkin karena Keinginan yang luar biasa Pengen segera, pengen cepat Dan pengen cepat menguasai Diingat trading ini bukan Kasino Bukan lempar bola Tetapi ini adalah bisnis yang membutuhkan Pengalaman Yang membutuhkan proses Dan proses ini membutuhkan waktu Tidak bisa sim salabim Tidak bisa hari ini kita rebus Nanti hari ini juga kita bisa makan Ya Kalaupun kita bisa hari ini kita entry Hari ini kita profit besar Maka itu hanya faktor kebetulan Faktor keberuntungan kita Kalau kita tidak memahami Secara teknisnya Pengalamannya kurang Dianggap analisa yang satu hari dua hari itu Sebagai bagian dari Keberhasilan Tapi Pada akhirnya nanti jatuh Pada akhirnya gagal lagi Kenapa? Karena tidak betul-betul memahami Secara Secara detailnya Kemudian pengalaman juga kurang Karena itu bersabar Mengikuti prosesnya Belajar di akun yang demo dulu Sampai betul-betul Mampu menerapkan teknik dengan baik Ya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Ini Cara kita Entry Dan cara kita exit Sebelum kita tahu ini Tentu akan sangat sulit Kita menentukan Bagaimana arah Kecenderungan marketnya Kemudian Sudah saatnya kita Entry apa belum Ya Tentu Harus ada trigger tadi Triggernya harus jelas Bisa dari breakout Bisa dari pola candle Breakout itu Misalkan begini Ya Kita lihat Misalkan Ada Level yang dilewati ya Misalkan begini Ini ada level yang dilewati Dia bergerak Mulai bergerak turun Ada level pertama disini Level dilewati Kemudian Break kembali level selanjutnya Ini dilewati Sehingga berpeluang Di level ini dilewati Berpeluang akan lanjut turun lagi Ya Kalau dilewati Dia akan berpeluang lanjut turun Sehingga yang kita jadikan Sebagai trigger adalah Breakout Misalkan disini Breakout Kita masuk disini Sell Dari mana Dari breakout levelnya sudah dilewati Bahkan sumbunya juga sudah dilewati Atau misalkan ini Breakoutnya kita tunggu sampai satu ini Ya boleh saja Kita ambil Enternya disini Setelah betul-betul Breakoutnya valid Breakout itu harus Valid Dalam bentuk volume Sebelah kirinya Tidak ada gangguan disana Tidak ada sumbu yang Berdekatan dengan Titik tutupnya Atau penutupannya Ya Ini harus kita perhatikan Dan menjadi Fokus kita nanti Ketika kita melihat Peluang Dari breakout Apakah breakout itu Ada benturan Atau ada yang Menolak Atau Sebaliknya Bisa memperkuat Nanti kita bisa lihat Sebelah kirinya Seperti apa Breakoutnya Candlenya Seperti apa Kita perhatikan Di Level Sebelah kirinya Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Dan banyak dicoba Banyak dilatih Di segala Kondisi pasar Sehingga kita betul-betul Paham Betul-betul Kuat Di dalam menghadapi Goncangan demi goncangan Terima kasih Selamat Siang dan Salam Profit Dua arah Sampai jumpa